Oke, selamat datang semuanya. Kembali lagi sama Om Surya di sini di channel COVID Technician. Kita hari ini, ini servisan yang baru masuk. Ini baru 2 hari ya, baru kepegang. Jadi 2 hari lalu masuk, baru kepegang hari ini. Ini nunggu part, ini nunggu part. Kok lama Om? Ya ini rata-rata lama karena apa? Itu tadi, di Indonesia itu kebanyakan vendor hanya menjual saja. Tapi tidak bertanggung jawab terhadap layanan pasca penjualan. Baik dalam garansi, walaupun setelah masa garansi ya. Gitu ya. Jadi ini, kotorannya ya. Ya, kotorannya nih. Jadi, kita akan bersihkan nanti ya. Pakai chemical khusus. Kita bersihkan biar apa? Biar nggak mampet. Gitu ya. Terus, ini Latina nih. Katanya juga mampet nih. Nggak jelas gitu ya. Nah, ini nih. Ini akibat disetting ulang ya. Disetting ulang nih jadinya Pada brodol gigi-giginya. Brodol bahasa kita ya. Karena ini tuh, lihat. Ini bahannya dari plastik. Bukan dari metal. Ya, jadi brodol dia. Jadi nggak bisa, nggak akan stabil. Karena bergetar mesin, jadi dia muter-muter-muter-muter-muter-muternya. Gitu ya. Jadi, Yang ini, 3-way-nya nggak ada. Di pabriknya juga nggak ada. Ini juga agak pusing lah ya. Kalau kita bahas itu. Terus juga ada cerita nih ya. Coffee technician disini, Kita itu memberikan postingan tentang daily vlog ya. Sehari-hari. Nggak adaan. Bukannya membuat tutorial DIY. Atau memperbaiki sendiri. Nggak ada ya. Karena apa? Karena coffee technician selalu bilang, Ini berbahaya. Watt-nya di atas ribu itu harus besar. Bisa meninggal nanti ya. Kalau salah-salah bongkar atau apa ya. Terus, selain itu juga, Harusnya tanggung jawab dari pemilik brand ini. Atau distributornya di Indonesia. Jangan cuma tahu jualan. Tapi kita penggunanya pusing nanti ya. Nah, makanya coffee technician hadir disini ya. Gitu. Terus juga ada juga cerita yang Banyak lah ya. Pelanggan yang mungkin merasa, Oh, treatment saya tidak baik Karena bikin baper. Yaitu tadi orang nanya-nanya Masa nggak boleh. Bedakan antara pertanyaan Dengan profesi Kahlian. Jadi contoh pertanyaannya adalah Pertanyaan Misalkan memotauan ya. Pertanyaannya. Contohnya nih, Padi panennya berapa hari. Nah, kalau pertanyaannya nanti Profesinya petani. Cara nanam, cara ini. Cara panen, cara bajak. Itu harus jadi petani. Harus belajar sama petani. Seperti itu ya. Jadi di Indonesia itu kebanyakan Pertanyaan Dianggapnya itu Umum. Dianggapnya hal lumrah, Hal biasa Yang akhirnya Mispersepsi. Seperti itu ya. Terus yang kedua juga Banyak yang menganggap Ketika kita beli barang murah Terus tidak ada layanan pas kepenjualan Ya sudah, biasa aja. Nggak apa-apa. Mungkin belum jodoh atau apa. Sorry to say Kita coffee technician disini Justru membela para pengguna. Dengan apa? Kita ambil tindakan nyata. Coffee technician ambil tindakan nyata. Kita memperbaiki Mesin-mesin tersebut. Baik dalam masa garansi Ataupun lepas masa garansi Dari brand tersebut. Karena kalau kita Tidak hadir Nanti bingung sendiri penggunanya ya. Walaupun dilindungi hukum. Misalkan saya dituntut Coffee technician, Wah lu perbaikan tanpa ada Kerjasama dengan kita. Saya tuntut balik. Karena apa? Karena harusnya ada Legal standingnya. Legal standingnya dari sisi konsumen. Dimana dia wajib Memberikan layanan Pasca penjualan. Gitu ya. Jadi Banyak lah Macem-macem ya Coffee technician dimusuhin lah. Terus ada yang Mau endorsement Minta 99% Kelebihan 1% Keburukan. Coffee technician Tidak pernah Berpihak Kepada Apapun ya. Jadi Coffee technician Memberikan review pun Berdasarkan Coffee technician alamin. Tidak berdasarkan Penjualan dari brand Dapet fee. Tidak ya. Coffee technician Tidak seperti itu. Jadi itu sekilas cerita Dari coffee technician Yang Akhir-akhir ini Mungkin banyak posting Tentang Whatsapp-whatsapp Terus Perbaikan-perbaikan Yang umum ya. Bisa dilihat sendiri Postingan yang umum Yang datang itu Seperti apa. Jadi ini Perbaikan nanti Ini karena Tekanan lemah Kalau tekanan lemah Biasanya ada umur ya. Ownernya bilang Sudah 2 tahun Jadi ya sudahlah. Berarti memang sudah umur Kita harus Perakuan perawatan ya. Sama di motor pun juga gitu. Kalau gak dirawat Pasti akan menurun performanya. Walaupun sudah dirawat Ketika sudah umur Ya pasti akan menurun lah Sekian persen performanya Karena ada Retention dari Usia pakai. Seperti itu. Kalau yang ini Nanti kita bongkar Biasanya Si ininya nih Aus Jadi tidak 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 Resisi lagi. Seperti itu ya Ini Latina Kualitasnya Lumayan ya Berat Sekolah yang ini Tinggal nunggu part Ya paling itu aja Dari Kovotecation hari ini Kita akan Lanjutin Bongkar-bongkar Bersih-bersih Oke thank you ya Sampai ketemu lagi Di vlog berikutnya Terima kasih telah menonton